Saya juga minta kepada pihak perusahaan untuk menjelaskan. Saya perlu mengobat-obat, kami mengobatkan pertanyaannya karena memang namanya ini kesinggungannya dengan kata-katanya konfirmasi nanti. Apakah itu nanti dari pilihan, terus dari sepengnya, kekala, 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 kekala. Terakhir juga nanti dari ini nanti itu selama. Saya berdoa di dalam penyakitannya. Dan juga saya berdoa di mana-mana pada faktura oleh kawan saya, dan juga di mana-mana itu menjadi anak-anak. Ini akan terkait dengan ya, jadi benar apa yang saya kata-kata, saya menampaikan secara teologis bahwa kredit penyakitannya oleh kawan ini melalui proses tender. Itu di pemenang di 2018 dan pertantangan PKS itu 7 Oktober. PKS itu pertama betul, menunjukkan kalau ibu pimpinannya betul, bisa kita subscribe, ada COVID-nya. Dan mungkin dalam persoalan yang dihitungkan ulang, saya ingin ditambahkan, tapi sebenarnya ada satu surat perjanjian lainnya. Ini apa juga. Saya menembahkan sedikit berkait dengan perjalanan dan perjalanan publik pemerintah subhanallah ini. Sedikit saya menyampaikan hal yang menangani kami. Ini sebenarnya Presiden Buru Cipulat berkait dengan masalah, hal-hal yang menyebabkan masalah investasi. Ini bukan persoalan investasi dari sisi investasi, pasal jenis. Banyak hal persoalan-persoalan disumbangin yang sudah biasa dikatakan oleh berbicara konten. Persoalan teknis, nasi, izin, itu kan kadang-kadang seperti ini. Silahkan investasi, perjalanannya, silahkan mencangkan perjalanannya. Terus izin yang paling kurus, ini kan Presiden Buru Cipulat bagi pemerintah. Dan terjadinya persoalan konten yang seperti ini. Ya terdapat persoalan pasar, pendapatan jenisnya pemerintah daerah yang dalam tahun 2004 kepada UGB, di KUGB, di Nasipasar. Ya ini menjadi sebuah persoalan presiden Buru. Dapat konten pada sebuah investasi bersama, apakah itu aset pembinaan dan aset desa yang terkasih dengan pengembangan pasar. Dan lakukan pengawasan pembinaan yang menjawab setelahnya, apa pemerintah terkait, terutamanya jenis pasar. Kita kaji dulu terkait dengan dari bulut dan bulut dulu. Kan di situ ada prosesnya, ada prosesnya. Apakah investasi yang akan ada investasi dalam proses juga terkotong. Tapi baik, setelah proses ini bukan ada skembor, ada skemboran. Dari mulai pencana-pencana yang akan masuk ekos di dalam itu. Masih seperti apa, investasi ini. Kemudian ditawarkan dengan pedagang pasir. Bukan semua prosesnya. Nah ini seolah-olah tetapnya. Kemudian kemana, Fek, kan? Jangan sampai kita tidak mau investasi ini. Dikadanya, diimongin. Bapak, ini pasaran begitu. Bapak ingin nyala investasi, lombang-lombang pasaran, lombang pasir, semua berkosis. Apakah itu aset desa atau aset pemerintahnya. Nah terutamanya bertanggung jawab, itu OPM. Problem-problem pasir ini kan seolah-olah menjadi seolah-olah komponen yang selalu terjelang. Bukan kasus-kasus yang ditimbulkan dari persoalan. Kali saat ini, saya dengar kainan persoalan-persoalan. Bukan kasus-kasus, ini konsiknya seperti apa-apa.